Jelang libur akhir tahun, pemerintah kota Bandung terus melakukan percepatan vaksinasi. Saat ini, capaian vaksinasi di kota Bandung sudah mencapai 96% untuk dosis pertama. Wakil wali kota Bandung, Yana Muliana, mengatakan dari total 1,9 juta sasaran vaksin di kota Bandung, 1,8 juta orang atau 96,50% sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Sementara untuk dosis kedua, capaian vaksinasi sudah mencapai 1,5 juta orang atau sekitar 80%. Percepatan vaksinasi adalah salah satu upaya mencegah penyebaran COVID-19, terutama menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Antisipasi lain juga dilakukan seperti memperketat pengawasan di masa libur akhir tahun. Kami selalu menekankan pemerintah kota ke teman-teman yang kita beri relaksasi, ekonomi, sosial atau apapun, tempat wisata. Satu setnya cara kita memproteksi diri kita sendiri, salah satunya seluruh karyawan di vaksin. Kemudian lewat orang yang mau masuk ke tempat-tempat itu perlu dilindungi, karena memang perlu dilindungi itu kan memprotek ya. Kalau dia hijau berarti sudah dua kali vaksin, satu kali atau belum pernah, atau dia hasil tesnya positif, itu kan jadi hitam. Nah itu saya pikir istiar-istiar ini harus dilakukan ya, karena kita nggak pernah tahu tamu kita ini kan datangnya dari zona apapun gitu ya. Pengawasan lah terus ya, insya Allah lah ya, semua dinas, teman-teman kewilayahan juga selalu monitoring, mereka selalu laporkan ke Satgas ya di tingkat kota gitu.